Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, berikut tips lapis susu, engkak ketan dan kue lainnya agar lebih awet dan tidak mudah berjammer meskipun tidak kita simpan dalam kulkas Disini kita menggunakan teflang, double fan atau sejenisnya Terlebih dahulu kita alasi dengan daun pisang Penggunaan daun pisang sebagai alas agar kue yang kita panggang bagian bawahnya tidak gosong Terima kasih telah menonton Demikian juga pada bagian atasnya, lapisi dengan daun pisang agar tidak menempel dan atau mengakibatkan gosong pada permukaan kue saat kita balik Selain itu penggunaan daun untuk tetap menjaga kelembapan kue agar tidak terlalu kering Saat ini kita menggunakan api yang sangat kecil Terkadang jika beli lapis susu atau sejenis yang tidak garing teksturnya sangat lembut Cukup dipanggang seperti ini sebentar tanpa harus menggunakan oven Gunakan api kecil, namanya dipanaskan seperti ini sesuai tingkat garingan yang teman-teman inginkan Lebih lama lebih garing dan lebih tahan lama Tapi setelah kita panggang seperti ini Kue lapis susu otomatis teksturnya akan berubah Jika lumayan panas dan garing, kemudian matikan kompor Selanjutnya pindahkan kue ke wadah lainnya Karena tefon atau bubble pan yang masih panas Mampu ngari tekstur kue dan bahkan dapat menyebabkan permukaan kue sedikit lebih gosong lagi Demikianlah tips menggunakan tefon atau sejenisnya agar kue lebih tahan lama Atau simpan dalam kulkas bahkan dapat juga kuku sebentar menggunakan wadah yang tertutup rapat Demikianlah tips sederhana ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like dan subscribe juga teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh